Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan semua Para peserta perkuliahan geodinamika Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan di minggu keempat Yaitu kita akan membahas tentang Safe floor spreading dan transform form Atau pemekaran lantai samudera dan SR transform Ada pun materi yang akan kita bahas adalah Yang pertama tentang jejak-jejak paleomagnetism Yang kedua adalah anomali magnetik laut atau samudera Yang ketiga adalah hipotesis tentang pemekaran lantai samudera Yang keempat adalah magnetosletigafi Yang kelima adalah bagaimana metode untuk melakukan pengamatan lantai samudera Yang keenam adalah fitur-fitur apa saja yang ada di nantai samudera Dan yang terakhir adalah tentang sesar transform Oke Yang pertama adalah jejak paleomagnetism Ini sudah dibahas di minggu lalu Kita akan review terkait materi ini Nah kalau masih ingat Kita bisa lihat bahwa magnetisme yang terjadi di batuan ini Akan memiliki arah medan magnet yang berbeda-beda ya Tergantung dari dia kontak dengan siapa gitu kan Kalau water dia akan Arahnya cenderung untuk memutar ya Untuk magnetik partikelnya Sedangkan untuk yang unconsolidate Itu lebih cenderung mulai tertata Tapi belum satu arah semuanya Dan yang ketiga adalah Ketika dia berada di sedimen terkonsolidasi atau lebih kompak Maka kita akan dapatkan polanya Searah dengan Arah medan magnet bumi Nah ini adalah Magnetisme yang kita temukan di lantai samudera ya Di pematang tengah samudera di Atlantik Nah kita akan bisa tahu bahwa Terdapat polaritas normal Yang warna-warni ini Dan yang warna putih atau abu-abu ini adalah Polaritas yang terbalik Atau berlawanan dari arah yang saat ini Nah ini dapatkannya dimana Dapatkannya ya disini Ini adalah bagian yang lebih tua Yang menjadi awal Sebelum terjadi pemekaran lantai samudera Dan ini pematang tengah samudera Yang hadir belakangan Sehingga dianggapnya yang lebih mudah Yang berikutnya adalah Bagaimana kita membuat kurva Wonder polar Kurva kutub wonder disini Kita bisa menggunakan dua metode ya Dimana kita boleh Menetapkan garis lintangnya tetap Tidak berubah Atau yang bergerak adalah benuanya Atau kita bisa membuat Benuanya tetap Atau daratanya tetap Tapi kita buat plot Menyesuaikan dengan arah garis lintangnya Atau posisi lintangnya pada Zaman atau waktu tersebut Yang berikutnya adalah Kita melakukan rekonstruksi paleogeografik Berdasarkan dari data-data Paleomagnetisme Nah kita dapatkan disini Angka ini Mewakili dari Tahun terjadinya Berapa juta tahun yang lalu Nah ini terpisah Karena adanya samudera Atlantik Kemudian Dibuatlah bagaimana Kalau seandainya samudera Atlantiknya itu Dihilangkan Nah kalau dihilangkan Kita akan tahu bahwa Ini akan menjadi Berdempetan Satu sama lain Yang mengindikasikan bahwa Ini merupakan Satu kesatuan pada umur tersebut Nah kita bisa dapatkan Di beberapa umur Dia merupakan satu kesatuan Dan di umur Yang sebelumnya Kita bisa tahu bahwa Di lokasi ini Ternyata Ini memang Ada yang bersatu Ada yang memang terpisah Nah ini untuk yang Signature atau jejak Dari paleomagnetisme Berdasarkan dari Pergerakan Lempengnya Baik itu yang divergent Ataupun convergent Nah kita bisa lihat disini Kalau dia pakai blok Tektoniknya Kemudian kalau dia ada garis Dia merupakan bagian dari rifting Dan mulai adanya Pembentukan dari samudera Kemudian kalau dia bergeraknya Berlawanan Berarti dia divergent Atau kalau seandainya dia Mulai kembali berdekatan Ya itu udah mulai convergent Boleh seperti itu Atau model seperti ini kan Mendekati convergent ya Ini dianggap sebagai Penutupan samudera Dan adanya Kolisi Pada benua Nah ini juga boleh Dipakai juga Untuk yang bentuk dot Jika dia single Kontinen Dia akan seperti ini Kemudian ketika Rifting atau Memisah Atau menuju Pergerakan arah divergent Dia mulai Saling menjauh Tapi Nanti ketika dia convergent Atau dia saling mendekat Plot bola ini Ini juga akan saling mendekat Kemudian ketika terjadi Kolisi Atau Kontinen yang mengalami sutur Ini juga akan menjadi satu Kembali Oke Yang berikutnya adalah Anomali magnetik Laut Di sini Nah Ini diambil Kelurusan dari Anomali magnetik Yang ada di Samudera Pasifik Ini direkam Atau di Diukur Di Layer 2 Dari Samudera yang Homogen Kemudian diketahui Bahwa Baik dari Bentukan Geometriknya Sumber Bentukan dari Geometriknya Dan Arah orientasinya Ini Merupakan Arah dari Faktor Magnetismanya Ini kita bisa Lihat ya Ada di Juan de Vucca Rich Crash Kemudian ada Mendocino Ada Pioner Dan lain sebagainya Ini terekam dengan Baik Untuk arah Dari Magnetismanya Setelah Setelah dari Arah Setelah dari Arah Ini kita dapatkan Bahwa Kita bisa melakukan Interpretasi Dari data Nah dari data ini Kita bisa tahu Bahwa ternyata Ini dari Data ini ya Apa Nano tesla Di sini Sebagai satuan Untuk Anomali magnetik Dan yang Titik-titik ini Adalah yang Terukur ya Dari alat Nah kita bisa tahu Bahwa ternyata Ada yang memiliki Anomali positif Dan ada yang memiliki Anomali negatif Sehingga kita dapatkan Di sini Ada di bagian Tengah ini Adalah yang Anomali positif Yang bagian Sisi-sisinya Ini kita dapatkan Sebagai anomali Negatif Kenapa bisa Seperti itu Ini delay yang Sama ya Delay yang kedua Dari oceanic Crush Nah kita dapatkan Bahwa Anomali magnetik Positif Ini berada Di Ridge crash Atau di tengah-tengah Dari pematang Tengah samudera Kemudian Di sisi-sisi negatif Itu ya berarti Yang ada di sisi-sisinya Yang kita tahu Ternyata Yang warna hitam Ini adalah yang Memiliki nilai Anomali positif Sedangkan yang warna biru Adalah yang memiliki Nilai anomali Magnetik Yang negatif Jadi ternyata Polanya ada patternnya Ada selang-seling ya Sehingga Kita bisa Indikasikan Bahwa Terdapat Perubahan Rezim Magnetisme Di Lokasi yang sama Nah kenapa Bisa terjadi Nah ini Ternyata Ada data Bahwa Ada pembalikan Dari arah Magnetik Dimana Disini Ada beberapa Faktor yang Memicu Nah ini Berkaitan Erat Dengan Proses Dinamika Nah Medan magnet Bumi Ini dipercayai Berasal dari Proses Magneto Hidrodinamik Dengan Bagian Cair Dari Komponen Bumi Atau inti Bumi Kita tahu Bahwa Inti Luar Itu Kita Dapatkan Merupakan Jenisnya Adalah Lebih Liquid Dibandingkan Inti Dalam Kemudian Perubahan Apa Namanya Arah Atau Pattern Atau Pola Dari Konveksi Ini Terjadi Dimantel Ini Juga Akan Merubah Dari Kondisi Fisik Dari Batas Antara Inti Dengan Mantel Kalau Seandainya Kita Dapatkan Ternyata Pembalikan Ini Terjadi Di Antara 160 Juta Tahun Sekali Nah Ini Kita Bisa Dapatkan Disini Kita Ambil Rich Crest Yang Warna Warni Adalah Yang Magnetik Normal Sedangkan Yang Warna Biru Muda Adalah Yang Arah Magnetik Terbalik Dan Ini Diambil Ordenya Per Ini Satu Juta Tahun Terjadi Beberapa Pola Pergantian Yang Selanjutnya Adalah Bagaimana Hipotesis Dari Pemekaran Lantai Samudera Nah Ini Adalah Ilustrasi Sederhana Di bagian Atas Ini Bagaimana Proses Arus Conveksi Terjadi Nah Ini Adalah Mesin Panas Dari Gaya Dorong Hesh Kita Tahu Bahwa Di Dekat Crest Ini Rit Crest Ini Adalah Tempat Keluarnya Dari Magma Sehingga Memungkinkan Panas Dari Inti Ini Naik Ke permukaan Kemudian Bergerak Baik itu Ke kanan Dan ke kiri Kemudian Kita Ketemu Yang Namanya Trench Atau Palung Dan Di Palung Ini Jauh Dari Source Magmatisme Sehingga Disini Mendingin Kemudian Dia Bergerak Ke arah Bawah Nah Kemudian Karena Tadi Dekat Dengan Sumber Magma Lagi Kembali Panas Dan Begitu Seterusnya Sebagai Yang Kita Kenal Sebagai Arus Konveksi Itu Penyederhana Tapi Pada Dasarnya Gak Seperti Itu Pada Dasarnya Kita Akan Dapatkan Kita Akan Ketemu Beberapa Bentukan Baik Itu Merupakan Penemuan Pertemuan Antara Tadi ya Lempeng Samudera Dengan Lempeng Benua Yang Seperti Ini Atau Bisa Juga Subduksi Itu Merupakan Hasil Pertemuan Antara Lempeng Samudera Dengan Island Arc Atau Vulcanic Arc Atau Magmatic Arc Jadi Selama Dia Dominanya Adalah Andesitik Atau Dia Merupakan Sebuah Busur Baik itu Busur Kepulauan Busur Vulcanic Atau Busur Magmatic Ketika Dia tertumbuk Oleh Lempeng Samudera Maka Dia akan Otomatis Sebagai Produk Dari Subduksi Dan Ini Tadi Magmanya Muncul Di Dekat Daerah Dekat Zona Subduksi Tapi Nanti Akan Ada Yang Kembali Ke Posisi Lebih Bawah Atau Lebih Nah Ini Adalah Hipotesis Van Matthew Liniasi Untuk Paleo Magnetic Kita Akan Dapatkan Beberapa Pola Disini Ada Bentukan Yaitu Tadi Brute Normal Kemudian Ada Yamato Yama Reverse Kemudian Ada Gauss Normal Kemudian Ada Gibbard Reverse Sebagai Pattern Di Lapisan Kedua Pada Oceanic Nah Ini Yang Kita Kenal Sebagai Hipotesis Fine Matthew Oke Yang Berikutnya Adalah Magneto Stratigafi Nah Biasanya Kan Kalau Stratigafi Ini Didasari Dari Penemuan Litologi Atau Atau Sekuen Ya Sekuen Dari Pengendapan Di Suatu Lokasi Atau Suatu Proses Nah Stratigafi Untuk Yang Magneto Stratigafi Ini Didasari Dari Data Kapan Dia Reverse Kapan Dia Normal Nah Itu Nanti Kita Akan Dapatkan Untuk Data Magneto Stratigafi Nah Kita Akan Dapatkan Disini Skala Waktu Polaritas Magnetik Bumi Dari Umur Pleoplestocene Dimana Kita Dapat Ini Adalah Diukurnya Di Pematang Tengah Samudera Sebagai Standar Komparasi Untuk Geomagnetic Polarity Timescale Atau GPTS Kemudian Dari DRM Untuk Sample Yang Terukur Di Laboratori Di Laboratorium Menggunakan Magnetometer Untuk Diverifikasi Secara Statistik Kita Dapatkan Disini Ada Korelasi Bahwa Di Beberapa Lokasi Ada Terjadi Pembalikan Yang Warna Putih Yang Warna Hitam Adalah Yang Dia Normal Kita Bisa Lihat Disini Waktu Waktunya Untuk Mengetahui Kapan Kita Ketemu Yang Positif Dan Kapan Kita Bumi Mengalami Pembalikan Medan Magnet Kita Tahu Waktu Waktunya Dan Kita Bisa Melakukan Korelasi Untuk Di Setiap Daerah Apakah Memang Di Semua Wilayah Ini Mengalami Pembalikan Atau Enggak Kemudian Ini adalah Data Profil Anomali Magnetik Dan Model Yang Dibuat Di Bagian Selatan Dari Pematangan Tengah Atlantik Nah Ini Kita Dapatkan Pola Polanya Seperti Nah Ini Tadi Sekal Waktu Polaritas Magnetik Bumi Ternyata Memang Kita Dapatkan Datanya Untuk Data 160 Juta Tahun Ini Terjadi Beberapa Kali Pembalikan Oke Untuk Materi Bagian Yang Pertama Ini Dicukupkan Kalau Seandainya Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di Dalam Kolom Komentar Dari Youtube Channel Ini Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Follow Pekilam Metorik Assalamualaikum Wrahmatul 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 Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Part Yang Kedua Terima 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 Terima